Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih and so Get ready to be haunted Duk Sudah ada kabar dari mbak Yumu belum? Aku memandang ponsel yang ada di tangan lalu mencoba untuk menghubungi mbak Yuni lagi Nomor whatsapp mbak Yuni terakhir dilihat sudah sebulan yang lalu Apakah mungkin mbak Yuni ganti nomor? Gimana Nando? Tanya ibu lagi Tidak bisa bu Sepertinya mbak Yuni ganti nomor Terlihat sekali gurat kekecewaan di wajah ibu yang sudah dihiasi keriput disana sini situ Perasaan ibu gak enak Rat Beberapa hari ini ibu selalu memimpikan mbak Yumu itu berdiri di kegelapan Sambil mengambilkan tangannya pada ibu Sepertinya Mbak Yumu itu sedang dalam kesulitan Kesulitan Aku beranjak mendekati ibu yang tengah duduk di meja makan Perempuan yang sudah melahirkanku itu menyekah sudut matanya sembari memalingkan muka Ibu sedang menyembunyikan kesedihannya Bu Aku mengusap bahu ibu Apa yang ibu mimpikan itu hanyalah bunga tidur Ratih yakin Mbak Yuni disana baik-baik saja kok Ibu mengangguk pelan Semoga saja Rat Ibu bangkit lalu perlahan masuk ke kamarnya Aku hanya bisa mengelah nafas panjang lalu ikut masuk ke kamarku sendiri Di meja rias terpajang fotoku bersama dengan Mbak Yuni waktu masih kecil Usia kami yang hanya terpau dua tahun membuat kami terlihat sama Aku meraih foto tersebut dan mengusap gambar wajah Mbak Yuni Bagaimana kabarmu sekarang Mbak? Gumamku Aku meletakkan kembali foto itu dan beranjak keranjang Namun baru beberapa langkah Tiba-tiba foto di atas meja rias itu terjatuh dan pecah Aku meraih figura foto yang pecah berserakan itu dengan perlahan Pecahan kaca berhasil melukai jariku Darah seketika mengalir dan jatuh tepat di atas foto Mbak Yuni Entah mengapa perasaanku jadi tak enak Seperti inikah perasaan yang dirasakan ibu? Aku bergegas membersihkan pecahan kaca dan membuangnya ke sampah Lalu aku meraih ponsel dan membuka nomor ponsel Mbak Yuni di aplikasi whatsapp Terakhir terlihat masih sama seperti tadi Sebulan yang lalu Mendadak aku ingat dengan Mbak Juwaria Dia adalah orang yang menawarkan dan membawa Mbak Yuni untuk bekerja di kota Segera saja aku menghubungi nomornya kebetulan sekali dia sedang online Halo Terdengar sapaan dari seberang Halo assalamualaikum Mbak Juwaria Waalaikumsalam Rati Gimana? Maaf bok Saya mau tanya kabar Mbak Yuni Sudah sebulan ini Mbak Yuni gak ngasih kabar Nomor ponselnya juga gak aktif Ibu khawatir Wah saya juga gak tahu Rat Kan setelah mengantarkan Yuni ke rumah majikanya Saya langsung pergi Kalau nomor ponsel majikan Mbak Yuni Mbok tahu gak? Tahu Rat Sebentar ya Nanti saya kirimin ponselnya ke whatsapp kamu Baik Mbok Terima kasih ya Kalau gitu saya tutup telponnya Eh ya Rat Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku segera memutuskan sambungan telpon Beberapa detik kemudian Nomor Mbak Juwaria mengirimkan sebuah pesan Yang berisikan nomor ponsel majikan Mbak Yuni Tak menunggu lama Aku segera menekan angka Sesuai yang Mbak Juwaria berikan Tut Jantungku berdetak takaruan Antara senang tapi juga takut Takutnya majikan Mbak Yuni galak Tut Beberapa kali mencoba menghubungi Nomor majikan Mbak Yuni sama sekali tak merespon Beberapa saat terdengar suara dari seberang sana Suara gemersak bercampur dengan suara daru nafas Halo Ucapku Tak ada sautan Namun aku mendengar suara seperti orang yang tercekat Halo Assalamualaikum Bibirku bergetar hebat Entah mengapa aku ketakutan mendengar suara orang tercekat itu Aku refleks melempar ponsel yang tadi menempel di telinga Karena mendadak suara di seberang Seperti berteriak sangat keras dan melengking Jantungku ikut berdebar takaruan Rasa khawatir mendadak semakin menguasai hatiku Mengingat kata ibu yang sering mimpi buruk tentang Mbak Yuni Membuatku semakin cemas Apa mungkin Mbak Yuni benar-benar sedang dalam kesulitan Kamu yakin Mau menyusul Mbak Yuni di kota Rati Ibu menatapku senduh Aku menghentikan tanganku yang dari tadi sibuk melipat pakaian yang hendak aku bawa ke kota Setelah bertanya alamat pada Mbak Juwariah Aku memutuskan untuk mendatangi rumah majikan Mbak Yuni saja Dengan begitu aku bisa benar-benar tahu keadaan Mbak Yuni yang sebenarnya Aku tahu Ibu pasti sangat khawatir dan juga pasti takut Putri pertamanya yang berpamitan kerja di kota sampai saat ini tak ada kabar Sekarang putri bungsunya hendak menyusul kakaknya itu Tapi Ndo Ibu Aku segera menggegam erat kedua tangan ibu dan menciumnya Ibu jangan khawatir ya Sampai di kota Rati akan langsung menghubungi ibu Aku menyungginkan senyum paling indah Sejenak ibu mengelah nafas Janji Rati janji ibu Dan setelah dapat kabar dari Mbak Yuni Rati akan segera pulang kok Setitik air bening jatuh membasahi pipi ibu Mendadak suasana menjadi melau Segera saja aku memeluk ibu dengan erat Ibu doakan saja Mbak Yuni dan Rati Semoga kita berdua bisa pulang dan berkumpul kembali bersama ibu disini Ibu mengangguk Kami segera melepaskan pelukan saat terdengar suara deru mobil yang masuk ke perkarangan rumah Itu pasti mobil travel yang akan membawaku ke kota Itu mobilnya sudah datang Rati Kata ibu sembari menyegah air matanya Aku kembali memeluk ibu Mencium kedua pipi dan tangannya Doakan Rati ya bu Pasti Aku segera melangkah keluar rumah Sesaat sebelum masuk ke mobil Lagi-lagi aku menoleh Menatap ibu yang berdiri di abang pintu Wanita yang sudah hampir tua itu menatapku dengan senyuman Tangannya melambai Aku membalas selampean tangan ibu lalu bergegas masuk ke mobil Rasanya sangat berat Meninggalkan ibu sendirian Namun aku harus melakukannya demi mendapatkan kabar dari Mbak Yuni Setelah duduk di kursi mobil Aku membuka jendela Lagi-lagi aku melampekan tangan pada ibu dan dibalasnya dengan senyuman Mobil perlahan mulai bergerak Pelan tapi pasti mobil mulai meninggalkan pekarangan rumah Dan melaju menuju tempat tujuan Singkatnya Aku berdiri di depan rumah yang terlihat mewah Rumah dua lantai yang bergaya Eropa dengan dua pilar besar Di depannya itu nampak sepi Sejenak aku melihat alamat yang tertulis di kertas Sama Aku mengelai nafas sejenak lalu mulai melangkah mendekati gerbang Baru saja hendak menekan bel Sebuah tepukan di pundak sukses membuatku terperanjat Aku menoleh Seorang pria parubaya dengan tubuh bongkok menatapku Aku sedikit risih saat dia menatapku dari ujung kepala ke ujung kaki Sembari tersenyum aneh Ma-maaf pak Saya Masuklah Ujarnya tiba-tiba Tapi pak Saya kesini Mau nyari Masuk Tuan dan nyonya sudah menunggumu Ucapnya lagi membuatku semakin tak mengerti Menungguku Pria itu berjalan membuka gerbang rumah Dan menyuruhku untuk masuk tanpa menjelaskan apapun Aku bimbang Dan meremas kertas berisi alamat rumah ini Apakah aku harus masuk Atau Aku harus kembali saja Ayo masuk Suara lelaki tua bertubuh bongkok itu membuatku terperanjat Demi mendapatkan kabar dari mbak Yuni mau tak mau aku mengikuti langkah kakek itu Sembari melangkah aku memindai rumah mewah itu dengan seksama Di dekat pagar Terdapat sebuah bangunan kecil untuk satpam berjaga Ada dua orang pria yang duduk di dalam pos tersebut Mereka hanya diam Dan tatapan matanya pun kosong Di dekat pos satpam Halaman rumah tertata rapi Bunga-bunga di tepian dan rumput yang terlihat halus di tengah halaman Ada sebuah ayunan berwarna putih di ujung halaman dekat dengan pagar Langkah kakek itu berhenti mendadak Sehingga aku tak sengaja menabrak bunggungnya Dia menoleh dengan tatapan aneh Ma-maaf pak Dia tak menyahut Lalu seorang perempuan bertubuh subur keluar dari dalam rumah Perempuan yang kutaksir sudah paruh bayi itu memakai kebaya dan jari cokrat Mirip seperti abdi dalem yang sering ditayangkan di televisi Siapa dia Mbah Yatno? Tanya wanita itu dengan nada datar Perkenalkan saya Ratih Ujarku sembari mengulurkan tangan Namun jangankan disambut Dilirki saja tidak Tatapan mata perempuan paruh bayi itu sangat dingin dan aneh Dia Yang sudah nyonyama yang tunggu selama ini Kakek tua itu menjawab Lagi-lagi perempuan paruh bayi itu menatapku dengan aneh Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala Lalu seolah senyum tipis terlihat di sudut bibirnya Ayo masuk Jangan sampai nyonyama yang terlalu lama menunggumu Perempuan itu kemudian berjalan masuk Aku masih terpaku Bagaimana mungkin aku ditunggu oleh nyonyama rumah ini Sementara aku tak mengenalnya sama sekali Hei Sebuah tepukan mendari di bahuku Apa kau akan terus berdiri disini? Bayi atnya menatapku aneh Aku menoleh ke arah perempuan paruh bayi tadi Sekarang dia berdiri di abang pintu dengan kedua tangan melipat di depan dada Aku segera mendekat dan mengikuti langkahnya masuk ke rumah besar itu Sepi dan hening Seperti tak ada kehidupan Ruangan pertama yang aku masukin adalah ruangan tamu Di sana sofa tertata dengan rapi Foto keluarga terpajang di dinding dan meja di dekat dinding Aku memperhatikan foto keluarga itu Foto seorang pria dan wanita serta dua orang tua menggapit keduanya Tunggu disini Sebentar lagi nyonya mayang akan turun Perempuan itu lalu naik ke lantai dua Sembari menunggu Aku memindai sekitar Rumah ini sangat sepi tapi rapi Tak terlihat ada penghuni lain Padahal di foto yang kulihat tadi harusnya ada empat penghuni Tak lama suara hak sepatu beradu dengan lantai terdengar dari atas Aku menoleh ke arah suara Perlahan seorang wanita turun dari lantai dua Wanita yang sangat cantik Dengan rambut panjang tergerai indah Tubuhnya semampai dan kulitnya putih cenderung pucat Benar-benar definisi perempuan cantik yang sesungguhnya Perempuan paruh bayi tadi menunduk sejenak lalu beranjak masuk ke ruangan lain Jadi kau yang namanya Ratih Tanya wanita itu sembari duduk di sofa Benar nyonya Kau kesini Pasti karena ingin tahu keadaan kakamu Dia tersenyum Apa aku benar? Benar nyonya Bagaimana nyonya bisa tahu? Lagi-lagi dia tersenyum Lalu bangkit dan mendekatiku yang berdiri di belakang sofa Dia meraih pundaku Matanya menelisik setiap inci tubuhku yang membuatku Jujur saja merasa risih Yuni bilang kamu lahir di hari Kamis Pahing Apa itu benar? Benar nyonya Bagus Kau diterima kerja disini Tapi nyonya Saya kemari untuk melihat keadaan kakak saya saja Bukan untuk melamar kerja Justru itu Kakamu sedang sakit Sehingga kau harus menggantikannya untuk bekerja disini Sakit? Dahiku bergerut Kakak saya sakit apa nyonya? Lalu bagaimana keadaan dia sekarang? Dimana mbak Yuni nyonya? Shhh Jari telunjuk wanita itu menempel di bibirku Kakamu Ada di rumahku yang satunya Saya takut jika dia disini Dia lama sembuhnya Boleh saya mengunjunginya? Nanti Jika kakakmu sudah benar-benar sembuh Kau boleh mengunjunginya? Aku menunduk Entah mengapa aku merasa masih tak tenang Nyonya mayang lalu mengusap lembut lenganku Jangan khawatir Aku akan merawat kakakmu sampai sembuh Senyuman majikan kakakku itu mengembang lagi Sekarang Kau temui mbak Yah di dapur Dia akan memberitahu apa saja pekerjaanmu disini Nyonya rumah kembali melangkah ke lantai atas Suara sepatu haknya yang tinggi itu menggema di seluruh rumah Tak lama kemudian Perempuan paru bayi yang tadi mengantarku keluar dari dapur Dia mengisyaratkan agar aku mengikutinya Ini kamar kamu Silakan kalau mau istirahat terlebih dulu Nanti aku akan menjelaskan semua padamu Baik mbak Mbak Yah lalu keluar dari kamar dan meninggalkan aku sendirian Aku duduk di tepi ranjang sembari memperhatikan kamar sederhana ini Kamar yang hanya memiliki satu ranjang dan satu lemari Aku mengalah nafas panjang Ternyata mbak Yuni sedang sakit Itu sebabnya ibu merasa tak tenang Virasat orang tua memang tak pernah salah Buktinya mbak Yuni disini sedang benar-benar membutuhkan pertolongan Entah sejak kapan aku terlelap Aku terbangun saat merasa kamar begitu pengap Ternyata aku ketiduran sampai hampir malam Sembura cahaya sore menelusup masuk melalui jendela Aku segera bangkit dan keluar dari kamar Hampir saja aku terjengkang karena mbak Yah berdiri tepat di ambang pintu Mbak Yah? Maaf saya ketiduran Perempuan paru boya itu hanya diam sembari mengalah nafas panjang Lekas bersihkan tubuhmu Setelah itu ke dapur Saya akan jelaskan pekerjaan yang harus kamu lakukan disini Baik mbak Aku kembali ke kamar untuk mengambil baju ganti Lalu dengan tergesa masuk ke kamar mandi yang letaknya tak jauh dari dapur Rasa dingin menjalar saat air menyentuh tubuhku Saat membasu tubuh untuk menghilangkan sisa sabun Tiba-tiba saja aku mencium aroma busuk dan anjir Aku segera membuka mata dan terkejut Saat air yang aku gunakan membasu tubuh Berubah menjadi merah darah Aku mengusap wajah yang baru saja ku basu dengan air tersebut Anehnya Saat aku membuka mata lagi Air tersebut kembali normal Bening seperti air yang lain Aneh Apa aku mulai berhalusinasi Mendadak perasaan tak enak mengingapi Segera saja aku selesaikan mandi dan keluar Lama-lama aku merasa tak hanya sendirian di dalam kamar mandi Seram Tugas kamu menjelang maghrib Adalah menutup dan mengunci semua jendela dan pintu yang ada di rumah ini Tak ada yang boleh terlewat satupun Mbok ia memberingatkan dengan jari telunjuknya yang berdiri di depan wajah Baik Mbok Aku segera melangkah ke ruang tamu yang memiliki jendela cukup banyak Menutup dan tak lupa menguncinya Lalu berjalan ke pintu Sejenak sebelum pintu benar-benar tertutup Aku melihat seorang gadis mengintip dari balik pohon mangga Gadis itu awalnya hanya mengintip Lalu tiba-tiba saja dia melesat cepat ke arahku Reflek aku menutup pintu dengan kencang karena terkejut Tak lupa menguncinya Apalagi ketika tiba-tiba pintu seolah didobrak dari luar dengan cepat Ya Allah Selamatkan aku Gumamku Lalu hening Aku berbalik hendak mengecek pintu dan jendela lain Namun langkahku terhenti saat melihat Mbok ia berdiri Dengan tatapan marah ke arahku Sekarang kau tahu kan Kenapa harus segera menutup pintu dan jendela menjelang maghrib Iya Mbok saya tahu Bagus Sekarang ayo ikut saya ke dapur Aku pun mengikuti langkah Mbok ia ke dapur Perempuan paru bayi itu meraih sesuatu yang dibungkus plastik hitam dari dalam kulkas Dan meletakkannya ke wastafel Kemudian dia meraih bumbu-bumbu Sekilas saat kulkas masih terbuka aku melihat banyak sekali bungkusan plastik hitam di dalamnya Malam ini Menu masakan di rumah ini adalah semur daging Saya akan membuat bumbunya Kamu bersihkan daging tersebut Ujar Mbok ia sembari menunjuk bungkusan plastik di wastafel Baik Mbok Aku mengangguk tazim Rupanya seperti ini kerja jadi ART Harus segera mengerjakan apa yang diperintahkan Aku berjalan ke wastafel dan membuka bungkusan plastik hitam yang tergeletak di sana Seketika aroma yang sangat amis pun tercium Aku menekan-nekan daging tersebut Seperti daging sapi tapi lebih kenyal dan Lebih amis Cepat cuci dagingnya Aku terperanjat mendengar suara Mbok ia yang terdengar marah Segera saja aku mencuci daging tersebut Sampai bersih dengan air yang mengalir Aku meraih saringan untuk meniriskan daging dari air kerah Tiba-tiba saja sebuah benda jatuh dan masuk ke lubang wastafel Bawah sini dagingnya Rathih Aku mengabaikan benda jatuh tadi Dan menyerahkan daging tersebut pada Mbok ia Aroma semur daging menguar di dapur Membuat perutku keroncongan Karena Mbok ia sibuk memasak Aku memutuskan untuk membersihkan lubang wastafel Tanganku terlur masuk ke dalam lubang Sejenak merabah-rabah di mana kotoran tulang itu jatuh Namun tanganku justru menyentuh sesuatu yang dingin seperti besi Aku merabahnya lagi Sepertinya sesuatu itu berbentuk bulat Aku memutuskan untuk mengambil sesuatu Mataku membulat Saat melihat sesuatu tadi ternyata sebuah cincin emas Kenapa ada cincin emas dalam daging yang kubersihkan tadi? Ratna, kau siapkan meja makan Sebentar lagi makan malam akan siap Baik Mbok Aku mengantongi cincin tersebut dan bergegas ke ruang makan Menata meja sebentar lalu menata piring, sendok, dan gelas Nyonya mayang sepertinya orang yang elegan Meja makannya pun terlihat mewah Sendok dan garpunya pun mirip seperti sendok garpu di resto mahal Yang kulihat di TV-TV Sebuah vas bunga dengan bunga mawar merah menghiasi di tengah meja Beberapa menit kemudian Meja makan sudah siap Strat Sebuah bayangan putih melintas di luar jendela Bayangan apa itu tadi? Aku mendekati jendela tersebut Berniat untuk menutup tirainya Tanganku masih mengemegang tirai saat tiba-tiba sebuah wajah wanita yang sudah hancur Muncul begitu saja tepat di depanku Pergi 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 Mulut sosok itu bergerak tanpa suara Tapi aku yakin Sosok itu mengatakan pergi Tak lama Mbok ia datang membawa nasi dan teko air Aku lalu menutup tirai dan ke dapur untuk meraih semur daging yang sudah disiapkan dalam wadah Saat membawa semur daging itu aroma masakan Mbok ia tercium sangat menggugah selera Aku meletakkan semur daging di tengah meja Sejenak memastikan tak ada yang salah di atas meja tersebut Sebelum akhirnya Mbok ia menarik tanganku untuk kembali ke dapur Kita ini hanya pembantu Jadi kalau mau makan harus di dapur Apa kau mengerti? Iya Mbok Saya mengerti Bagus Kami berjalan beriringan ke dapur Lalu Mbok ia memberi silakan aku untuk memakan makanan yang dimasak tadi Aku meraih piring dan sendok Sebelum mengambil nasi aku lebih dulu mengambil semur daging buatan Mbok ia Menusuk sepotong dengan garpu dan menciumnya Aroma amis tadi benar-benar hilang Namun aku penasaran Daging apakah ini? Kenapa teksturnya aneh? Apa mungkin ini daging babi? Ayo Dimakan Mbok ia menatapku sembari lahap makan Kuperhatikan piring Mbok ia yang hanya ada daging tanpa nasi Aku meneguk luda saat melihat Mbok ia makan seperti orang kelaparan Kedua tangannya memegang daging Dia makan tanpa sendok ataupun garpu Dan mulutnya pun sampai belepotan Tiba-tiba saja rasa laparku hilang melihat cara makan Mbok ia Aku meletakkan lagi piring ke meja Kamu gak makan Rat? Ini enak sekali Enggak Mbok saya belum lapar Jawabku sembari nyengir Kalau gak mau Biar aku saja yang habiskan Mbok ia menarik wadah berisi semur daging ke hadapannya Dan memakannya dengan cara yang cukup menjijikan buatku Aku memilih masuk ke kamar Sepertinya aku masih memiliki sepotong roti yang ku bawa dari kampung Lagipula aku ragu dengan daging yang dimasak Mbok ia Takutnya itu daging dari hewan yang diharamkan untuk dimakan Saat masuk ke kamar Sekilas aku melihat nyonya mayang tengah menyantap makan malamnya Perempuan cantik itu sangat berhati-hati saat memasukkan sepotong daging ke mulutnya Di depan nyonya mayang duduk seorang pria yang terlihat sebaya dengan nyonya Pria itu pastilah suami nyonya Sampai sekarang aku belum pernah menyapanya Aku masuk ke kamar Duduk di tepi ranjang Dan meraih tas yang ku geletakan di lantai Segera saja aku membuka tas untuk mencari roti yang tadi baru ku makan sedikit Saat membuka tas itu mataku tertuju pada sajadah dan mukena yang dilipat jadi satu Aku meraih sajadah dan mukena tersebut Hah, aku sampai lupa belum sholat Jika diingat-ingat, sepertinya aku tak mendengar suara adhan Padahal sekarang sudah petang Apa mungkin rumah ini terlalu jauh dari masjid Aku meletakkan sajadah dan mukena ke ujung ranjang Lalu kembali mencari roti dan ketemu Aku lebih dulu memakan roti hingga habis Lalu bersiap untuk mengambil wudhu di toilet Kamu ngapain, Rate? Tanya Mbok Ia yang antas sejak kapan ada di belakangku Pinti toilet memang sengaja aku buka saat wudhu Karena aku pikir berwudhu cuma sebentar Jadi tak perlu menutup pintu Saya mau wudhu, Mbok Mata Mbok Ia melotot Mulutnya terbuka seolah-olah dia siap untuk meluapkan amarah Ada apa Mbok Ia? Suami nyonya mayang tiba-tiba mendekat Ada ekspresi terkejut saat Mbok Ia melihat suami nyonya mayang tersebut Oh, itu Anu Mbok Ia menggigit bibir Tangannya memilih ujung kebaya yang dia kenakan Maaf Tuhan Saya mau ambil wudhu sebelum melaksanakan sholat Sahutku Mbok Ia melirik ke arahku Suami nyonya mayang menatapku dengan daya bergerut Sholat Iya Tuhan, sholat Cara kami mat muslim bertemu dengan Tuhannya yaitu Allah SWT Tubuh Tuhan tiba-tiba sempoyongan Dia memegangi kepalanya seraya merengis kesakitan Aku yang terkejut dengan sigap menangkap tubuh Tuhan yang hampir jatuh Ada apa ini? Tiba-tiba saja nyonya mayang datang dengan wajah panik Dia menepis tanganku lalu mengambil alih posisiku yang memapah Tuhan Maaf nyonya Ujarku sambil menunduk Nyonya pasti sudah salah paham Kenapa Mas Dirga bisa seperti ini Mbok? Maaf nyonya Ini karena mendengar hati hendak ambil wudhu Mata nyonya mayang melotot Jelas sekali ada amarah dalam tatapan matanya itu Apa kau tak memberitahukan peraturan yang ada di rumah ini Mbok ya? Maaf nyonya Maaf Mbok ya menunduk disangat dalam Saya belum sempat memberitahunya Nyonya mayang memapah Tuhan Dirga beranjak dari depan toilet ke lantai atas Beritahukan semua aturan di rumah ini Mbok Kalau tidak Jangan salahkan aku jika terjadi hal buruk padamu Ucap nyonya mayang sembari terus berjalan Baik nyonya Aku terpaku Pasti sebentar lagi akan ada yang memarahiku habis-habisan Benar saja Saat nyonya mayang sudah sampai di lantai atas Mata Mbok ia langsung melotot ke arahku Kamu lihat Gara-gara kamu saya dimarahin sama nyonya Maaf Mbok Aku menunduk Peraturan utama di rumah ini adalah Dilarang meletakkan ibadah dalam bentuk apapun Aku melotot terkejut Dilarang ibadah dalam bentuk apapun Maaf Mbok Tapi kenapa? Bukankah ibadah adalah cara kita sebagai umat manusia untuk bersyukur? Itu kalau di luar Di rumah ini semua tidak berlaku Aku menggaru kepala yang tak gatal Aneh Apakah Nyonya dan tuan itu ateis? Itu bukan urusanmu Mau ateis atau bukan? Kamu gak berhak ikut campur Yang jelas Kalau kamu masih mau disini Ikuti peraturan disini Kalau tidak silahkan pergi Aku terdiam Bagaimana ini? Rasanya berat sekali Satu sisi aku ingin menemukan keberadaan Mbak Yuni terlebih dahulu Tetapi di sisi lain Aku mana bisa meninggalkan sholat Bagaimana? Apa kau sanggup? Mau tak mau aku terpaksa mengangguk Pantang bagiku pulang jika belum menemukan Mbak Yuni Ya sudah Sekarang kamu cuci piring Saya akan membantu Nyonya merawat Tuan Dirga Baik Mbak Aku bergegas menuju tempat cuci piring Sementara Mbak Yuni naik ke lantai atas Brak! Aku yang sedang terlelap seketika terlonjak Saat mendengar suara benda jatuh di luar kamar Aku bangkit Dan berniat keluar dari kamar Namun saat aku menekan hindil pintu Ternyata kamarku dikunci dari luar Brak! Suara benda jatuh lagi Tapi kali ini diiringi suara geraman seperti hewan buas Apakah mungkin Ada hewan buas lepas dan masuk ke rumah? Aku menggeleng Itu tidak mungkin Brak! 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 Kali ini pintu di depanku berketar hebat Seperti ada seseorang di luar sana yang mencoba untuk masuk Aku mundur dan melirik bawah pintu Di sana Ada bayangan hitam Menandakan jika ada yang sedang berdiri di depan pintu Brak! Brak! Aku terkejut Tapi sebisa mungkin menutup mulut agar tak bersuara Dengan tubuh gemetar aku mencoba mengintip dari lubang kunci Gelap Lalu sesuatu yang gelap itu seperti bergeser Aku menutup mulut dengan tangan saat sesuatu yang gelap itu Tiba-tiba menjadi merah dan terdapat Sebuah titik hitam di tengahnya Titik hitam itu awalnya kecil Lalu mendadak menjadi lebar Seketika aku tersadar dan mundur sampai terjatuh Sial Tadi yang kuintip ternyata adalah mata Mata yang sangat merah dan menyeramkan Brak! 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 Hrrr Pintu kamarku berketar sangat hebat Bahkan hindir pintu seperti mau lepas Aku brengsut ke ujung ruangan sambil berdoa Ya Allah! Makhluk apa tadi? Matanya saja begitu besar dan menakutkan Apalagi bentuknya Perlahan gedoran di pintu kamarku berhenti Aku kembali melirik bawah pintu Bayangan hitam itu bergeser ke kiri Itu artinya makhluk itu Kini menuju ke dapur Benar saja Sedetik kemudian suara riu panci dan sendok berjatuhan ke lantai Suara piring dan gelas yang pecah Serta suara keributan lainnya Aku menutup telinga sembari terus berdoa Semoga malam ini segera berlalu Aku terbangun saat sorot mentari mengenai wajah Saat terbangun aku masih dalam posisi meringkuk Segera aku bangkit dan menuju pintu untuk membukanya Aneh Pintu kamar terbuka dengan mudahnya Padahal semalaman terkunci Aku menolai ke arah suara Mbok Ia sudah berdiri dengan angkuh di depanku Pagi Mbok Ia Aku nyengir Siang Ucapnya dengan nada datar Aku melirik jam dinding yang ternyata sudah menunjuk angka delapan Senyuman manis sengaja kusungkingan supaya Mbok Ia tidak marah Aku memperhatikan Mbok Ia yang terlihat berbeda dari biasanya Hari ini Mbok Ia memakai pakaian serba hitam dengan roncai bunga melati di sanggulinya Hari ini saya Tuan dan nyonya akan keluar kota Mungkin tiga hari baru pulang Kau ingat kan? Apa saja yang harus kau lakukan selama tinggal dan bekerja di rumah ini? Iya Mbok Apa coba? Menutup dan mengunci semua jendela dan pintu menjelang maghrib Dan tidak boleh ibadah dalam bentuk apapun Jawabku Satu lagi Jangan pernah keluar dari rumah ini satu langkahpun Aku mengeringin Tidak boleh keluar dari rumah ini Mbok Iya Jika kamu lapar Semua persediaan ada di kulkas Kalau mau makan kamu tinggal memasak daging-daging di dalam sana Aku meneguk luda susah payah Makan daging aneh itu Wah Tidak Tidak Sepertinya aku tak akan sanggup jika tiap hari makan daging Ada yang mau ditanyakan Aku menggeleng Mbok Pesan nyonya maya Baik nyonya Warintah cantik itu membuka pintu belakang mobil Sebelum masuk Dia kembali menoleh ke arahku Oh iya Jan pernah naik ke lantai dua Apapun yang terjadi Aku menggaru kepala Banyak sekali jangannya Lama-lama nanti disuruh Jan pernah hapus juga nih Ratih Apa kau dengar? Dengar nyonya Aku berjalan ke arah nyonya maya Menunggunya masuk ke mobil Lalu menutup pintu mobil itu dengan hati-hati Mobil yang ditompangi nyonya maya Tuan dirga dan bau iya melaju pergi Kedua satpam yang berjaga itu Sekarang menutup gerbang Dan menguncinya dengan gembok Aku memindah di sekitar Rumah nyonya maya ini rumah yang besar Sama seperti rumah lainnya Terletak di dalam perumahan elit Dan memiliki pengawasan ketat Aku berjalan ke arah gerbang Mencoba untuk menengok keadaan di luar rumah Mau apa? Salah seorang satpam yang terlihat muda menghadang Di dadanya tertulis nama Andi Saya hanya ingin lihat-lihat Pak Andi Aku melanjutkan untuk melihat suasana di luar gerbang Mirip seperti tahanan yang sedang di dalam bui Sudah Kau masuk sana Satpam yang lain Dan bernama Surya memerintah Aku menunduk lalu berjalan masuk ke rumah Sejenak aku menengok ke arah kedua satpam itu Yang kini masuk ke dalam posnya Aku membuka kulkas Aroma amis yang cukup menyengat Membuatku mual seketika Aku kembali menutup kulkas Mungkin di alaman belakang ada tumbuhan sayur yang bisa ku masak Aku pun beranjak ke pintu belakang Tetapi aku urung keluar karena pintu terkunci Rumah yang aneh Semua serbet di kunci Aku menuju meja dapur yang memiliki laci Siapa tahu ada kuncinya di dalam laci itu Laci pertama hanya ada susunan sendok Garpu dan pisau Laci kedua berisi serbet dan spon cuci piring yang masih baru Laci ketiga kosong Kalau tak ada kunci Bagaimana aku bisa keluar ke halaman belakang Aku menuju meja makan Namun kakiku mengejak sesuatu hingga membuat telapak kakiku kesakitan Aduh Aku terjatuh terduduk di lantai Ternyata ada sebuah gantungan kunci berbentuk Mickey Mouse Selengkap dengan beberapa anak kunci Aku meraih kunci tersebut Lalu berjalan tertatih ke pintu belakang Sejenak aku melihat satu persatu kunci dan memasukkannya ke lubang Berhasil Seketika angin sejuk menerpa wajah Aku segera menuju ke halaman belakang dengan penuh semangat Namun jangankan pohon sayur Rumput pun sepertinya enggak tumbuh Halaman belakang rumah ini kosong melompong Tidak Halaman ini tidak kosong Tapi penuh dengan gundukan-gundukan tanah Mendadak angin-angin dingin meniup tengkuk Rasa tak nyaman dan takut tiba-tiba menghinggapi Bulu kudu pun meremang Apakah Menggunungkan tanah itu Tetapi kuburan siapa ya Mungkinkah kuburan keluarga nyonya Mayang dan Tuan Dirga Arati Sebuah tepukan di pundak sukses membuatku kaget setengah mati hingga terlonjak Pak Pak Surya Ngagetin aja Kamu ngapain disini Bukankah area ini termasuk area yang dilarang Untuk dimasuki Tiba-tiba perutku berbunyi nyaring Aku dan Pak Surya sama-sama menatap perutku yang kerempeng Kamu lapar Iya Pak Aku memegangi perut Saya Nggak suka daging Yang ada di kulkas Aroma dan teksturnya aneh Pak Surya mengangguk lalu sejenak Dia menengok ke kanan dan ke kiri Sebelum akhirnya mengeluarkan sebuah bungkusan plastik dari balik bajunya Lalu dia menyerahkan bungkusan itu pada aku Apa ini Pak Aku membuka bungkusan Roti Maaf Saya hanya bisa membawanya dengan cara seperti itu Karena kalau ketahuan Mbak Yatno Yang bongkok Saya membawa dan makanan selain makanan disini pasti dimarahin Tapi kenapa Pak Surya menatapku lekat Dia seperti ingin mengatakan sesuatu tapi takut Sudahlah Lebih baik kamu sekarang masuk dan kunci pintunya Jangan sampai ketahuan Kalau kamu sudah masuk ke alaman belakang Aku mengikuti langkah Pak Surya yang kembali masuk ke rumah Lalu aku menutup dan mengunci pintu belakang itu lagi Aku berbalik hendak menanyakan tentang gundukan tanah di belakang rumah Namun Pak Surya sudah tak terlihat Mungkin dia buru-buru keluar dari rumah ini Aku memandang roti pemberian Pak Surya dan memakannya dengan lahap Untung ada roti ini Setidaknya untuk sementara bisa menggancal perutku yang kelaparan Selesai makan roti Aku segera membuang bungkusnya ke tong sampah Lalu mengerjakan pekerjaan layaknya ART pada umumnya Ratih Ratih Terdengar suara serak yang memanggil namaku dari lantai dua Suaranya mirip seperti suara nenek-nenek Aku yang sedang menyampu lantai di dekat tangga pun melonggok ke atas Siapa? Kemari, Ratih Dahiku mengerinyit Kenapa ada yang memanggilku dari lantai atas? Bukankah Tuan dan Nyonya tak ada di rumah? Tiba-tiba mataku tertuju pada foto besar di dinding ruang tamu Dimana dalam foto itu Nyonya dan Tuan duduk di apis sepasang pria dan wanita tua Ratih Kemari, Ratih Sebentar Aku menyendirikan sapu ke dinding lalu beranjak ke lantai atas Satu persatu anak tangga aku naiki perlahan Mungkin yang memanggilku adalah wanita tua yang ada di dalam foto itu Bisa saja dia sedang butuh bantuanku Ratih Iya, Nyonya Aku mempercepat langkah untuk sampai ke lantai atas Tepat di ujung tangga aku berhenti Di lantai atas ada empat ruangan yang saling berhadapan Aku berjalan di antara keempat ruangan itu Ruangan pertama di sebelah kananku Memiliki pintu yang penuh ukiran Di atas pintu ada sebuah kantong hitam dan ronce bunga melati Sementara ruangan yang ada di sebelah kiriku Memiliki pintu yang hampir sama Hanya saja tidak ada kantong dan bunga melatihnya Ratih Nyonya Nyonya dimana Tanyaku sembari menajamkan pendengaran Aku terus melangkah hingga kini berada di antara dua ruangan lainnya Ruangan di sebelah kananku memiliki pintu biasa Sama seperti pintu rumah pada umumnya Sementara di sebelah kiri memiliki pintu polos berwarna hitam Ratih Tiba-tiba pintu yang ada di sebelah kiriku terbuka sendiri Aku meraih handle pintunya Nyonya Apa nyonya ada di sini Aku membuka pintu lebih lebar Gelap Gordon di jendela ruangan ini tertutup rapat Nyonya Panggilku seraya melangkah masuk Sekilas aku melihat siluet perempuan tengah berdiri Di dekat jendela Mungkin itu ibunya nyonya mayang Nyonya Nyonya memanggil saya Ada perlu apa nyonya Siluet perempuan itu menggerakkan tangannya Menyentuh Gordon Dan hingga sinar matahari bisa sedikit masuk Lalu dengan sangat perlahan dia menolai ke arahku Seketika mataku melotot Wajah perempuan itu hancur Sama seperti wajah perempuan yang kemarin menampakkan diri di jendela Aku segera berbalik badan dan hendak keluar Namun tiba-tiba pintu tertutup Dengan penuh kepanikan aku mencoba membuka pintu Menekan handle berkali-kali sambil sesekali menengok ke belakang Perempuan berwajah hancur itu kini berada dekat denganku Aku merapatkan punggung ke pintu Entah mengapa Aku justru tak bisa berpaling dari sosok mengerikan itu Sosok perempuan itu kini berada tepat di depanku Jarak wajahnya yang hancur itu tak lebih dari satu jengkal dengan wajahku Rati Pergi Rati Pergi Sosok itu berteriak sangat kencang Hingga aku bisa mencuma rumah busuk yang keluar dari mulutnya yang penuh belatung itu Pergi Pergi Sosok itu memegangi kepalanya Sembari berputar-putar tak tentu arah Pergi Rati Pergi Teriaknya lagi Kali ini dia terdiam lalu menatapku dengan tatapan penuh amarah Pintu di belakang tubuhku bergetar Aku segera beringsut ke sudut kamar Sosok perempuan berwajah hancur itu kini mengalihkan pandangannya ke pintu Sedetik kemudian pintu hancur Dan terlihatlah sosok yang lebih mengerikan dari perempuan berwajah hancur itu Awalnya sepasang tahan kurus dan berkuku tajam yang masuk Lalu tak lama Sosok mengerikan itu terlihat Sosok monster bertubuh besar Tinggi Dan bungkuk Kedua matanya besar dan juga merah menyala Lidahnya panjang terjulur Mulutnya penuh dengan gigi-gigi yang kecil dan runcing Air liur monster itu menetes saat melihat ke arahku Dengan perlahan dia melangkah mendekat Sosok perempuan berwajah hancur itu berteriak kencang Membuat monster di depannya mundur Sesaat seraya menggeleng Air liur dari makhluk itu memercik ke segala arah Monster itu menerjang sosok perempuan berwajah hancur Hingga sosok perempuan itu menghilang Kini tinggal makhluk menyeramkan itu Dan aku yang masih meringuk di sudut kamar Makhluk itu berjalan mendekat Awalnya perlahan lalu lama-kelamaan dia berlari ke arahku Aku menutup wajahku dengan kedua tangan Hening Aku membuka kedua tanganku saat merasa tak terjadi apapun Aku menengok ke kanan dan kiri Lalu memegang wajah dan tubuhku yang masih utuh Aku masih di dalam ruangan berpintu hitam Namun semuanya nampak normal Tak ada lagi pintu yang tadi hancur Tak ada lagi monster yang mengerikan itu Dan tak ada lagi perempuan berwajah hancur itu Aku memindah sekitar lalu bergidik Buru-buru aku keluar dari kamar dan menutup pintunya dengan rapat Dengan tergesa turun dari lantai dua dan masuk ke kamarku sendiri Tidak lupa pun menguncinya Rumah ini aneh Majikanku juga aneh Kejadian disini pun aneh Aku mengacak rambutku sendiri Aku berjalan mundur-mandir di depan jendela kamar Sekarang aku harus bagaimana? Apa aku kabur saja? Tapi gimana dengan Mbak Yuni? Aku duduk di tepi ranjang dengan hati gelisah Bagaimana keadaan Mbak Yuni yang sebenarnya? Aku jadi curiga Jangan-jangan Mbak Yuni bukan sakit Tapi Aku benci pikiranku sendiri Aku keluar kamar dengan sangat hati-hati Aku takut jika ternyata monster mengerikan itu nyata adanya Walaupun aku tak yakin apa yang terjadi padaku di lantai atas itu nyata Sepertinya aku harus mencari tahu sendiri keberadaan Mbak Yuni Aku mengambil plastik dari tong sampah dan membawanya keluar Aku harus berpura-pura membuang sampah Supaya bisa keluar barang sebentar dari rumah ini Dengan tergesa aku keluar dari rumah menuju gerbang Kedua satpam yang berjaga sudah bersiap menghadangku Saya cuma mau buang sampah pak Aku menunjukkan kantong sampah pada mereka Bawa sini Biar aku saja yang buang Pak Andi hendak meraih kantong sampah aku Akan tetapi tahan Pak Surya lebih dulu mencegah tahan Pak Andi Biarkan saja Sampahnya kan cuma di depan Tapi Pak Andi memandang Pak Surya kebingungan Tak lama Pak Andi membuka gembok dan membuka gerbang Aku segera keluar untuk membuang sampah Beruntungnya tempat sampah ada di ujung rumah Aku sengaja berjalan pelan sembari mengamati sekitar Rumah-rumah nampak tinggi besar dan luas Semua rumah memiliki pagar gerbang yang tinggi dan juga dijaga oleh satpam Sampai di depan bak sampah Aku memasukkan plastik sampah ke bak Kebetulan ada penjual roti keliling yang tengah beristirahat Tak jauh dari tempatku berdiri Cukup menyeberang jalan yang tak begitu besar dan sepi Aku segera menghampiri dan membeli beberapa roti Lalu cepat-cepat memasukkannya ke dalam baju Jangan sampai ada yang melihat kalau aku membeli roti Dan tidak memakan daging yang ada di kulkas Saat hendak kembali ke rumah Aku tak sengaja menyegol bau seorang wanita yang sedang berjalan kaki Wanita yang terlihat masih muda itu meratapku dengan dahi mengernyit Maaf mbak Saya gak sengaja Aku membungkuk beberapa kali Kamu Asisten baru ya di komplek ini Tanyanya Iya mbak Siapa majukan kamu Kerja di rumah mana Aku menuju ke rumah yang ada di samping kirinya Di situ mbak Rumahnya nyamayang Kepala perempuan itu menengok ke arah rumah yang aku tunjuk Aku meraih kedua tangan perempuan itu Tolong jangan bilang siapapun kalau Melihat saya keluar dari rumah ya mbak Saya mohon Kamu yakin Kamu yakin Kerja di situ Siapa namamu Ratih mbak Ratih mbak Iya ratih Kamu gak salah kerja di rumah itu Iya saya kerja di rumah itu sebenarnya gak ada niatan kerja Saya ke rumah itu untuk mencari kakak saya Perempuan itu mengangguk Dia lalu membalas kegamaan tanganku Sudah jadi rahasia umum warga kompleks ini kalau keluarga mayang itu Aneh Sangat tertutup dan misterius Saya sudah beberapa kali melihat asisten baru di rumah itu Setiap 13 kali Asistennya selalu ganti Aku mendengarkan dengan seksama apa yang perempuan itu katakan Saya Ningrum Rumah saya yang ada di ujung sana Yang memiliki gerbang bercat kuning Dia menuju ke rumah yang dia maksud Aku mengangguk mengerti Mbak Ningrum lalu menepuk-nepuk mudahku dengan pelan Kalau ada waktu dan kesempatan Kamu boleh main ke rumahku Iya mbak terima kasih Mbak Ningrum tersenyum Tiba-tiba aku melihat Pak Soria keluar dari gerbang Dia meratapku Maaf Mbak Ningrum Saya masuk dulu Dan Pura-pura saja gak ngelihat saya Ucapku dengan berbisik Mbak Ningrum mengangguk kecil Aku pun berlalu meninggalkan Mbak Ningrum Lama-lama sih buang sampahnya Gurutup Pak Andi saat aku sudah masuk ke alaman rumah Maaf Pak Tadi samanya beberapa ada yang bercacaran Jadi saya bersihkan sekalian Ya sudah sana masuk Aku segera masuk ke rumah Sesaat sebelum menutup pintu Aku melihat Mbak Yatno berdiri di bawah pohon mangga Sembarin menatap ke arahku Lelaki tua bertubuh bongkok itu membuatku bergidik ngeri Waktu berlalu begitu saja Tau-tau jam di dinding sudah menuju ke angka lima Aku sudah menyapu Mengepel dan mencuci pakaian Sudah mengalap meja dan sofa dengan teliti Sepertinya Ini saatnya aku mandi Aku masuk ke kamar untuk meraih baju ganti Lalu ke kamar mandi dan mulai menanggalkan pakaian Air yang keluar dari shower terasa sangat dingin Tubuh yang tadinya capek sedikit berkurang Aku membasu tubuh dari ujung kepala sampai ke ujung kaki Saat memakai sampul Tiba-tiba saja aku mendengar suara perempuan berteriak Tidak Jangan Tolong jangan bunuh saya Mataku seketika melotot Dengan tergesa menyeram rambut dan dengan air lalu mendekat ke pintu Menempelkan telingaku disana Jangan Tolong jangan sakiti saya Suara perempuan itu terdengar bergetar Tidak akan sakit Naya Asal kau tak melawan Rasa sakit itu tak akan pernah kau rasakan Terdengar suara perempuan lain Suaranya seperti tak asing Ampun Brak Jeritan suara perempuan itu terdengar sangat pilu Jangan nyonya Tolong ampuni saya Aku menutup mulut dengan kedua tangan Berusaha agar tak mengeluarkan suara Peliharaanku butuh makan Naya Dia sudah kelaparan Tidak Terdengar suara seperti tulang yang patah Aku terbelalak Kakiku seketika lemas hingga tak mampu menopang tubuhku sendiri Rasanya tak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar Aku bersandar ke dinding Dan kembali mencoba untuk mencuri dengar Hening Apakah mereka sudah pergi Aku segera memakai pakaian dan membuka pintu toilet dengan sangat perlahan Mataku terbelalak lagi saat melihat noda darah yang menggenang tepat di depan pintu Lalu darah itu memanjang ke arah pintu belakang Jantungku berdetak tak beraturan Keringatku bercucuran Padahal baru saja mandi Tubuhku bergetar saat melihat seorang pria sedang memotong sesuatu dengan kapak Terlihat juga seorang perempuan yang berambut panjang di sebelahnya Apakah itu noda yang mayang? Lalu pria itu? Tiba-tiba saja pria yang sibuk memotong sesuatu itu menolak ke arahku Aku pun dengan segera berjongkok Dan merangkak ke bawah meja makan Astagfirullah Aku meringkuk di bawah meja makan dengan kepala menunduk Adegan yang terjadi di depanku ini sungguh mengerikan Apa yang sebenarnya terjadi? Ratih? Ratih? Aku diam saat mendengar suara pria memanggilku Ratih? Sebuah tepukan mendarat di punggung Ampun, saya tidak bermaksud mengintip Ampun Ucapku tanpa melihat siapa yang menepuk punggung Mengintip siapa Ratih? Ini aku Pak Surya Perlahan aku mengangkat kepala dan melihat Pak Surya berjongkok mengintip ke arahku Pak Surya? Kamu ngapain di situ? Keluar! Aku merangkak keluar Dengan perlahan lalu melihat ke lantai Genangan darah itu sudah tidak ada Aku berlari ke pintu belakang yang tertutup dan mencoba membukanya Namun terkunci Kamu kenapa Ratih? Aneh Kenapa darah tadi menghilang? Lalu pintu belakang juga terkunci Padahal tadi jelas-jelas terbuka Apakah aku sedang berhalusinasi? Kamu kenapa Ratih? Ratih? Eh! Ditanyain malam melamun Pak Surya kembali menyenggol bahuku Enggak apa-apa Aku mencoba menyembunyikan kenyataan Kalau aku baru saja mengalami hal aneh Bapak ngapain masuk ke rumah? Aku menata Pak Surya lekat Bukannya semua pintu dan jendela sudah saya tutup dan kunci Kok Pak Surya bisa masuk? Pak Surya menunjukkan gerombolan kunci yang dia bawa Saya punci-kunci cadangan Dia lalu merogoh ke mejanya Ini Kamu belum makan kan? Aku memandang bungkusan plasik hitam di tangan Pak Surya Apa ini Pak? Buka saja sendiri Dengan ragu-ragu Aku meraih bungkusan plasik hitam tersebut Dan membawanya ke meja makan Sejenak meraih piring untuk meletakkan bungkusan tersebut Mataku terbelalak Nasi padang komplit dengan telur balado Ini Buat saya Pak Aku meraih kedua tangan Pak Surya Makasih Pak Bapak Baik banget sama saya Pak Surya hanya mengangguk dan tersenyum Aku duduk dan meraih sendok lalu memakan nasi padang itu perlahan Makan yang banyak Jangan sampai kelaparan Iya Pak Jawabku dengan mulut masih mengunya Beruntung sekali Pak Surya bawain nasi Saya enggak doyan sama daging di dalam kelas itu Oh Hanya itu yang keluar dari mulut Pak Surya Sebenarnya daging apa itu Pak? Kenapa tekstur dan baunya aneh sekali? Entahlah Pak Surya menggedikan bau Saya juga enggak suka dengan daging itu Dan saya enggak tahu juga itu daging apa Aku hanya bisa mengangguk sambil terus makan Ya sudah Dihabisin makanannya Iya Pak Pak Surya kemudian meninggalkanku dan keluar dari rumah Aku membuang kertas bekas bungkus nasi padang tadi ke sampah dan mencuci tangan Berak Aku berbalik dan menatap ke lantai atas asal suara gaduh itu Berak 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 Mendadak aku teringat makhluk bongkok seram itu Reflek aku merapatkan tubuh ke meja makan Berak Aku segera berlari ke kamar dan menutup pintu dengan rapat Tak lupa menguncinya Jantungku sudah berdetak takaruan Degdegan parah Dengan keringat sebesar biji jagung Tiba-tiba saja lampu pun padam Suara itu kini tepat depan di pintu kamarku Berak Aku bersembunyi Di antara ranjang dan lemari pakaian Lalu meringkuk di sana Biar Aku mendengar suara pintu yang hancur Aku semakin menenggelamkan wajah ke dalam lutut Astagfirullah Astagfirullah ya Allah Tolonglah hambamu ini Ucapku dalam hati Aku terus mencoba berdoa dalam hati Saat telirih Aku mendengar suara langkah kaki Ya Allah Tolong hamba ya Allah Jangan biarkan hamba jadi makanan makhluk seram itu Hening Aku mencoba mengintip perlahan Gelap Di depanku Gordon di jendela berkibar tertiup angin yang masuk melalui ventilasi Melihat situasi yang pening Sepertinya makhluk menyeramkan itu sudah pergi Jadi aku memutuskan untuk bangkit secara perlahan Suasana kamar yang gelap membuatku kesulitan untuk melihat Dengan sangat pelan Aku mencoba merabah dan hendak keluar dari kamar Namun tanganku justru menyentuh sesuatu yang kasar dan berlendir Sejenak aku mendekatkan tanganku yang terkena lendir ke hidung Baunya saat busuk Seketika perutku mual Tunggu Kenapa ada lendir yang baunya saat busuk Aku menajamkan penglihatanku dengan mencoba membuka mata lebar-lebar Astagfirullahaladzim Pegiku Tepat di depan adalah wajah yang bongkok seram itu Iya makhluk bongkok itu Dia menyeringai menampilkan giginya yang tajam-tajam Tangan makhluk itu terulur hendak merahiku Namun secepat kilat aku menghindar Lalu berlari keluar kamar Aku berlari ke ruang tamu dan berusaha membuka pintu utama Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Air kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya And see you Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya